Perawatan menjadi hal yang harus dilakukan oleh setiap wanita, khususnya para selebriti yang selalu menjadi serotan media. Sadar akan hal tersebut, kemarin Charlie Juno pun mendapat treatment Cell Vitaal NCTC di sebuah klinik di kawasan Jakarta Barat, untuk menghilangkan kerut yang mulai muncul di wajahnya. Lalu seperti apa treatment yang dijalani oleh Charlie? Let's find out! Hai good people, ketemu lagi dengan Charlie Juno. Sekarang Charlie Juno abis dari kegiatan syuting dan lain-lain, sekarang Charlie pengen perawatan. Oke, sekarang udah langsung di tempat ruangan, apa dong? Ruangan medis? Ruangan treatment ya. Jadi sekarang, wow, let's go. Langsung aja yuk, kita treatment. Jadi deh sekarang kita mau pakai masker dulu. Good people. Supaya glowingnya lebih terpampang nyata kalau kata pincis. Hai good people, hari ini Charlie mendapatkan kesempatan untuk mencoba perawatan yang namanya Cell Vitaal NCTC. Iya dokter. Cell Vitaal NCTC ini sendiri tujuannya adalah mendapatkan wajah yang lebih glowing dengan cara menyuntikkan serum ke dalam muka yang kandungannya apa aja tadi dok? Kandungannya adalah sama minum, vitamin, sama mineral. Dan itu beneran aku sih ngeliat langsung di cermin. Tadi mungkin kalau misalnya dari kamera ini nggak gitu kelihatan, tapi di cermin kelihatan banget. Tadi aku ngeliat diri sendiri, itu kayak kinclong banget gitu. Sementara aku biasanya kalau nggak pakai makeup, wajah itu agak lebih darker gitu. Caranya juga adalah dengan menyuntikannya itu. Ya gimana tadi prosesnya dok? Prosesnya itu kita nyuntikannya pakai Vital Injector 2 namanya. Vital Injector 2? Iya, jadi waktu kita suntikan itu ada sejenis vakum. Jadi dia nyedot, itu dia ngurangin sakit saat jarumnya itu masuk ke dalam kulit. Charlie mau kasih tau nih, mungkin good people juga kayak Charlie tadi nggak tau good vakum itu maksudnya tuh kayak gimana. Tadi pas dicobain, ternyata vakum itu tuh kayak disedotnya tuh kayak dicubit gitu. Terus abis itu dari tengah-tengahnya ada jarumnya, tek gitu. Jadi makanya itu bikin mengurangi sakitnya kali ya dokter, nggak keluar anestesi. Iya, jadi tanpa obat menghilang rasa sakit itu nggak berasa gitu. Dan cuma setengah jam loh good people tadi perawatannya. Pernah mengalami pengalaman kurang menyenangkan akibat sembarangan menggunakan krim wajah, ia pun sengaja menyisikan biaya setiap bulannya untuk menjalani perawatan secara rutin. Pernah banget punya pengalaman nggak enak karena ya dulu kita rame banget kan anak-anaknya. Jadi kalau misalnya satu udah pakai krim apa gitu, ikut-ikutan gitu. Akhirnya ikutan beli, ternyata nggak semua orang cocok gitu. Terus akhirnya berpengaruh, aku ini kulitnya itu berminyak itu di T-zone itu. Jadi suka jerawat itu biasanya di T-zone-nya doang. Tapi pas pakai krim itu, tiba-tiba muka aku jerawatnya sampai ke pipi-pipi. Aku sadar diri kalau aku itu bekerja di dunia entertainnya, which is penampilan itu sangatlah penting. Kayaknya nggak cuma aku ya dok ya, semua wanita di Indonesia pengen cantik ya. Semua wanita kayak dia suruh diri mereka yang cantik. Jadi aku pasti sisain budget bukan cuma buat liburan untuk bikin kulit makin hitam dan lain-lain. Tapi aku menyisakan uang untuk perawatan gitu.